Orang ada jalan-jalan singkisun di Dolopo yang ada kayak Tukunen Oke guys Jumpa lagi Jumpa kembali Halo guys Rokoknya kita ya guys Selamat Selamat sore semuanya Kali ini ada sebuah Siaran spesial Menuruti apa permintaan Banyak sekali Netizen yang sudah menulis di komen Bahwa menghadirkan Mbak Tatin Dan siang ini beliau sudah datang Di Joglu Kagumane Ketua Karangka Dempel Yaitu Mas Bagong Beliau sudah siap untuk diwawancarai Pengakuan Mbak Tatin Sinden Viral yang Akan Diliput langsung host saya Mari Mas Karena kalau nanti saya Yang mau cari Tatin Padu Jelas padu Makanya saya cari host yang Yang lain aja Ini kita tampilkan host kita Yaitu yang sudah malang melintang di Kulam-kulam dan di TV-TV Mas Gatot Jatayu Yang akan menanyai Mengorek pengakuan Mbak Tatin Selama di Wargo Laras Dan selama Mengikuti saya Oke Terima kasih Mas Gatot Silahkan duduk disini Nah Iya Disini Silahkan Selamat Mbak Tatin Jangan lucu dulu Jangan lucu dulu ya Lucunya nanti Itu pun Kalau ada yang ketawa Kalau gak ada yang ketawa Ya gak usah lucu Nah ini Wah tanggung 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 Banggung tanggung 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 Banggung ya Iya Selamat sore Selamat berjumpa Kali ini Wawantaro spektakuler Kami mendatangkan Tamu yang Luar biasa Anda tidak asing lagi Beliau adalah Sinden spektakuler Yang selalu mewarnai Pandung-pandung Tishenonubroho Beliau adalah Mbak Tatin Lestari Yang Saya tuh Lahirnya Dari Maggulang Macara Tengah Oh Maggulang Lahir di Maggulang Ibu saya kan Terus dari Maggulang Oh Ibu Maggulang Iya Ibu Ibu Nama Ibu Nama Ibu Nama Ibu Serilungit Ibu Serilungit Nama Ibu Bapak Endrotaryono Sering disebut Siap Omap Bukan Barkov Gak Gak itu Barkov Ya saya lahir di Maggulang Lahirnya itu tahun berat Kira-kira Ingat Tidak Ya Zal Bede Anggulang Ya Mungkin Tidak 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 Saya lahir Ngomong Gila Ya Disampaikan Kalau memang perlu Disampaikan Saya lahir tahun 1986 86 86 Belum Sekarang Isianya Dari Berapa? Masih Masih sangat Gia Terus Ninden Atau Waranggono Itu profesi Yang sebenarnya Autodidak Atau melalui Apa ya Lewat Sekolah-sekolah Seni Bagaimana Ya Aku tak cerita Ya Mas 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 Ya Saya kan baru 34 Juga Dudukkan Saya tuh Kalau Suruh Ninden Tidak Mau Ya Karena Mamak Saya Panggilan Ibu Saya kan Mamak Karena Mamak Saya Kan Sinden Jadinya Ya Nur Dok Sekolah 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 Seni Lumayan Niso Tinggal Turit Tapi Dulu Tidak Mau Penginnya SMA Sekolah Di SMK Biar Kalau Lulus Terus Dikenak Terus Mau Nggak Mau Ya Karena Orang Tua Nyuruh Ya Basic Semua Seni Kan Harus Sampai Semua Seni Jajinya Harus Leperat Kalau Respon Respon Bapak Bapak Pak Indro Pak Indro Pak Indro Pak Sudar Itu Gimana Apa Juga Span Dengan Kemauan Ibu Atau Bertentangan Ada Namun Dada Raseni Ya Saya Setuk Ily Deskrong Makanya Aku Memang smk Sudah 0 0 0 Nggak bisa apa-apa 0 di rumah ada gamelan tapi kan enggak tahu cara mainnya tapi lama-lama kan awalnya kan jadi tidak mau menjadi mau dan proses belajar di SMKU selama tiga tahun itu merasa menikmati atau tidak saya belum menikmati karena saya kan enggak minat jadinya ya kalau pelajaran yang penting saya kalau ujian yang penting lulus ya yang penting terus waktu itu setelah-setelah SMKI melanjutkan di isi jurusannya itu kakak saya yang belah Oh gitu lalili sama masa bang terus karena apa ya dari di sini lumit dan otomatis ada darah seni dari Pak Hendryo tayong sebenarnya itu menjadi apa ya masuk ke sekolah seni kan sudah sudah sesuai dengan ya apa basicnya itu ya tapi kan saya enggak niat jadinya ya in apa hasilnya ya nekrak pengen ya mengucapkan hasilnya mencetiklah yang masuk terus akhirnya akan terus apa mulai nyidennya mulai seneng nyiden itu tahun berapa itu mulai seneng nyiden itu ya SMK itu udah kan udah mulai masalah masalah ikut tapi itu deh ya mensak filmku manak ingin penyanyi nyanyi nyanyi pas lindukan itu kok terus keklah disi terus ikut-ikut apa itu audisi enggak enggak pernah ya enggak pede ya Pak Triso pokok ikut aja sih ya terus kan akhirnya akan ketemu dengan Kisenonu Goho ya ya terus apa ikut warga laras atau gabung dengan Kisenonu Goho itu sebenarnya tahun berapa kira-kira kalau gitu ya enggak agak ragu-ragu ya Maksudnya kan dalam keundang-kira saya takut aku raso apa-apa kok dijak Pak Yenoi terus aku ke kapol gitu loh maksudnya dua kali saya diajak terus pertama kali aku tak mikir ya selamat aku tak jajah melu Pak Yenon kok berkoro aku raso apa lebih berjalan-rela aku ngonggong terus Hai pertama kali ikut bayangan di kota Indonesia Hai sangat pesenang Jakarta langsung Jakarta ya tampil sama Kisenonu Goho langsung ke ibu kota ya iya wah itu luar biasa tapi saya belum bisa nih Maksudnya indennya main langsung-langsung gitu kok suaranya pas-pas nunggu saya tuh tidak enggak ada di bahagian sepuluh oh ya ternyata ada yang ngeresak gitu sejauh aja ya salah jenipun nah jenipun waktu pengalaman sepindah dari kisenonu Goho menurut rahasipun-rahipun menopo diambil jumlah jenipun-rahipun dalam itu langsung nopo padu nolifun ya pertama sepindah sepisan ketemu Oh ternyata tahun 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 menghitung sarung pesenogrom mali kalau ditunjukkan diajak enggak mau resmi dari pak sinanik tahun yang walu akhir itu memang mali wedal setelah tahun yang bisa kegabung angkatan siudan jadi tenggang sarung pesenogrom ini wahyu-wahyu terus kalian supra lacing menarik kemutan geng sepindah itu kan atur-aturan di sini ini bukan? kamu tahu? kamu mau ngembang ngembang? oh ngembangnya ngembang Cape Gunung oh, Cape Gunung Cape Gunungnya yang ngantri banget? ngembang banget oh, ngembang nggak tadi? hahaha tapi ini kan, ngembang parian oh parian, iya kamu ada, nih, bambang parian nggak ngawur oh, iya Hai maton jauh terus gila Pak Sino rojok temen ngikut anggaran panggilan parian-parian sing itu loh Oh di tahun kaleng polu di sini sami kok kalaheru kali besok istiripun badai pengalaman Oh saran bisa menubuhi lo sampun pinteng papan utari pinteng dan kenawan luar-luar Jawa luwanten pengalaman merah benten nombor tentang pas wanten penontonnya maupun itu luar Jawa orang bisa ngerti ini Jawa orang ketemu ya laki-laki tenang kalau mau nolong Jawa tapi kan luar Jawa itu kayak mali kata-katakan ini sama tuh deh sama tuh luar itu kan kan ngelah itu ngelah bahasanya kayak ngelah bahasanya ngelah bahasanya bukan di kalian guru-guru ini penjalan asing Juce asing Juce wakil ngotong ini kalau kok tapi yang kita merosakan dan kita akan menganggapi ini kita harus berpikir ya, kita lihat saja, kita lihat panggung, kita lihat saja, Pak, kita lihat saja dan kita lihat saja, kita lihat saja, kita lihat saja, kita lihat saja di sini main di lele kita mendiko kalian poro netizen dan netizen netizen itu penonton wangkah netizennya gak ngantung ini udah jelasin saya kalau di panggung sama Pak Sena itu ya cuman gojek panggung aja untuk yang kalau setelah di luar panggung ya memang iyo atas-atasan tapi itu cuman iyo gojek-gojek biasa gak boleh dimasukkan dalam hati kalau dimasukkan dalam hati yowes dan jiliver ini sambun nangertos iklim tapi suasana tapi kawan tenang saban dan ini lacing warang dateng poro pengerawet kru-kru sana yang tadi ini panggung ini pun bujek panggung kawan tenang di luar panggung ini 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 banget itu mas karir tapi nyinden wanton tidak ndakan tapi boson menikom penuasani karir menanjak menurut tahun pinteng chaos keras banget nih kaknik ini teknik mat 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 dia biasa orang lo menyadari lo raso kumpul lo mas nenggila ini sama yang kusik kertas nilai banghindian gitu lo yuk nilai paling paham-paham nilai Hai orangnya ini pun gede bisa nanggung jangan ini kuning kan darangnya itu YouTube ini enggak menguji ngomong nih saatnya nonton YouTube tadi ya rada-rada terkenal raya-rada terkenal ya ngomongan umum tembak-ngomong nggak nggak ngerti ini dong di rumah rumah si Prasok Jotimawan balik kalau gini nggak mau bermuluk-muluk Hai betul-betul le atur pangan jika ngetik rumah seyukur itu angin enak gampang engin belajar angin engin angin kucing sama Pak Senowe orang-orang itu perkara seneng kali itu kalau tidak waktu seneng belum melacara drama realita wargo laras itu antas penerbisa laci panjenengan ke darah semata yang ke pisau ini saran kalian mengesahkan kalian mengesahkan kalian maksudnya itu ini pun eh itu ini pun itu kata pandemen penjenengan itu malah masih ini 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 cerita ini berlanjut ini 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 berlanjut sedikit banyak ada yang benar ada yang enggak enggak maksudnya ini itu melu penonton atau Kedah paling jelas itu masalahnya tidak tanya itu tapi kalian tidak itu kalau kita sudah tidak 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 tapi ini tidak tidak menjadi rahasia lagi dengan bakan menikah mbak tatin berengker sopain japan bab 1-2-1-2 tetap 1-2-2 tetap warga laras sabeng dahulu ngantas pinten-pinten mulan pindah-pindah tahun kedah punggung pindah pindah-pindah tempat pindah-pindah lokasi pindah-pindah panggung menikah remenkan pengalaman Oke gitu ngerti konong-kono ngerti Oh nek aneh wajah melibis senang satu-satunya pindah-pindah dalam gundang ini aku temen takin kok melu dalam ini ngerak ya Senang sangat kok ini ngepan deh Sendwek konca okey bisa kenal Pak Seno iso tekan yang dingin di tekan luar jawaban ngerti yang merupakan Pak Seno kayak rientrian nih nggak tahu udah susah ya nah, selesai selesai ini, Pak Sino kan buat nonton layarannya 4 tahun terakhir ini, atau 3 tahun ini gak keluar, saya kumpul keluarga itu maksudnya, dari sini kan, di keluarga, dari sini waktu ini awan turun, bengi nyambut gawe yang itu kan, untuk protes oh, ketegarwo aslinya protes? protesnya kan terus bengi, bengi, bengi ini emang, bengi orang nyambut gawe, ya kapan? maksudnya, jalan-jalan kan ya? pengennya jalan-jalan ke maksudnya, jalan-jalan ke maksudnya, jalan-jalan itu datang putih kapan jalan-jalan ke tempat? ini, karena apa ya? melaku-laku jalan ke tempat juga bisa wah, saya sanggit ini matur sembangun, Mbak Katim sambun kersoparin menopoknya awan datang pamersoing dan meresan nonton-nonton logis nonton global salah sifun mungguk kita sami-sami untuk gunung kita menangasai lami matur sembangun sangat keren yang kering saya Sani lihat channel fisienan ibu roh buat kalau cakapakan semangten obrolan kalau kalian Mbak Tadin jika saya lihat sampai sangat sedar dan matur sembah nung awit kawigatuh sahamikun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys terima kasih banyak sekali yang minta bahwa saya harus muncul di season ini tapi nanti saya sudah bilang tau jadinya enggak baik karena ibaratnya saya itu sudah sama kalau kerja itu enggak usah enggak usah ibaratnya saya itu sama kalau sudah Banyuwaru Lengoh tapi jadi itu anggel tadi biar nanti yang bawah wawancara Mas Gatot tapi sudah jelas semuanya dan sudah ada keterangan dari Mbak Tatin masih ada satu lagi guys tunggu ya nanti sekitar ya satu jam lagi ada yang penasaran dengan suaminya Mbak Tatin hahaha nanti akan saya wawancara di sini Tukunen Terima kasih.